Cegah penyebaran wabah PMK di Kabupaten Nganjuk terus meluas, Forkopimda Kabupaten Nganjuk menggelar kerja bakti di pasar hewan. Jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk membersihkan area pasar dan melakukan penyemprotan desinfektan. Kegiatan ini menindaklanjuti meningkatnya tren kasus wabah PMK di Kabupaten Nganjuk dan menyentuh angka 1.747 kasus. Kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Dari data terbaru, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, jumlah kasus wabah PMK yang menyerang hewan ternak mencapai sebanyak 1.747 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 5 ekor sapi dinyatakan mati. Sementara, sebanyak 1.327 ekor hewan ternak masih dinyatakan sakit dan 415 ekor telah dinyatakan sembuh. Dalam upaya menjaga penyebaran wabah PMK ini, Forkopimda Kabupaten Nganjuk menggelar kerja bakti masal di pasar hewan Kedongdong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Di pasar ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk melakukan pembersihan area pasar dan melakukan penyemprotan desinfektan di pasar hewan. PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi menjelaskan, kebersihan lingkungan pasar hewan juga menjadi faktor utama dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah PMK. Salah satunya, yakni mensterilisasi pasar hewan dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Pihaknya mengaku akan segera melakukan evaluasi penutupan pasar hewan menjelang hari raya Idul Adha mendatang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga akan melakukan sertifikasi kepada hewan ternak yang telah dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi. Kebetulan hari ini kita kumpul atas inisiasi Pak Kapolres, Forkopimda lengkap. Ada Pak Kajari, Pak Ibu Ketua Pengadilan, ada pemadilan dari Kodim, Pak Kapolres sendiri tentunya, beserta jajarannya, Pak Ketua BPR, lengkap di sini. Uyuk Rukun dalam rangka penanganan PMK di Kabupaten Nganjuk. Pak Kodim dilakukan sampai kapan, Pak? Ini sudah dua minggu ya. Nanti kita coba ya, kita prediksikan dua minggu lagi bisa terkurang dengan baik, maka nanti kalau sudah, maka ada identifikasi dari dinas KKB kita yang sudah sembuh, mungkin nanti akan diberi semacam tanda begitu, oh ini dalam keadaan sehat. Acara yang diinisiasi oleh Kapolres Nganjuk dalam rangka menyambuk HUT Bayangkara ini pun mendapat apresiasi langsung dari PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi. Sementara itu, hingga saat ini, sejumlah pasar hewan di Kabupaten Nganjuk masih ditutup sementara dan akan kembali dibuka jika dinyatakan sudah aman. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV mewartakan.